Tiba sekitar pukul 7 pagi, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalsel di Pilkada 2024, Rauda Tuljana alias Acil Oda dan Ahmad Rozani Himawan menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter di Rumah Sakit Bayangkara, Kamis pagi. Keduanya terlihat silih berganti memasuki ruang pemeriksaan mulai dari pemeriksaan psikologi klinis, psikiatri tes, cek darah, pemeriksaan kejiwaan, penyakit dalam, jantung, paru, bedah, ortopedi, THT, mata hingga sarap, termasuk tes narkotika dan psikolog. Kedua pasangan ini juga terlihat mendapat pendampingan dari petugas kepolisian. Kabit Dokespolda Kombespol Muhammad El Yandiko mengatakan, hasil pemeriksaan ini akan diketahui satu hingga tiga hari ke depan dengan pengecekan seluruh kesehatan keduanya. Pada yang bersakutan, maksudnya dalam hal ini calon, dinyatakan mampu baik secara jasmani dan rohani. Ini setelah mengikuti rangkaian pemeriksaan semuanya. Serta tidak terindikasi penyalahgunaan narkotika untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai gubernur dan wakil gubernur atau bupati dan wakil bupati. Jadi disini interpretasi mampu pada hasil penilaian kesehatan merujuk kepada pengertian fit dan lain untuk melaksanakan tugasnya. Yang berikutnya adalah kebalikannya ya, jadi jika ditemukan baik itu satu atau lebih ketidakmampuan secara fisik ataupun kejiwaan atau ada penyalahgunaan narkotika disini, maka yang bersakutan tidak dinyatakan mampu atau lain. Pemeriksaan kesehatan ini diketahui merupakan salah satu syarat bagi calon kepala daerah yang maju pada Pilkada 2024. Sebelumnya calon gubernur dan wakil gubernur kasar Rauda Tuljana alias Acil Oden dan Ahmad Rozani Himawan telah mendaftarkan diri ke KPU Rabu kemarin.